hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman lagi di channel kalau soleh pijat ya jangan lupa klik subscribe komentar dan juga diaktifkan loncengnya agar Hai tutorial-tutorial yang sebut terbaru kalian akan dapat informasinya ya jadi tidak tertinggal dengan tutorial-tutorial yang saya buat Hai nah saya disini akan coba mengupas tentang Corel draw ya Hai bagaimana cara hai eh bekerja dengan piktul reteng to semua alat yang ada di Corel akan coba saya bahas Oke disini kita akan coba belajar menggunakan piktul ya alat pik nah disini titik piktul yang mana sih nah ini nyanya ada tanda Hai Rau ya mana kepanah ya sini namanya piktul untuk sesi posisi atau transformasi objeknya jadi piktul ini merupakan fasilitas yang sering digunakan dalam menggambar ya dalam menggambar fitur ini berfungsi sebagai pointer untuk membeli objek untuk membeli objek memindahkan objek memutar objek memperkecil dan memperbesar objek nah jadi setiap selesai menciptakan suatu objek grafik nah tidak otomatis kembali ke posisi piktul sehingga kita harus klik secara manual pada ikon piktul atau bisa juga kita menekan tombol spasi yang ada di keyboard contoh misalkan saya disini menulis ya klik tektul f8 jadi ini tool untuk membuat tulisannya maka sebelum tadi saya mengklik tektul maka anak panah disini berbentuk pik ya atau berbentuk anak panah seperti ini nah seperti ini nah ketika saya udah memilih ini maka saya disini berubah menjadi A ya atau siap mengetik contoh saya disini menulis misalkan welcome nah solihin bitjars channel misalkan seperti ini ya jangan lupa klik subscribe misalkan nah maka si kurso ini nggak langsung otomatis normal ya nggak langsung kembali ke posisi semula nah maka harus ditekan spasi atau bisa juga menekan ini piktul yang ini ya nah ini jadi itu fungsinya piktul jadi bisa untuk piktul tuh menyeleksi ya memindah memutar objek memperkecil objek ya atau memperbesar objek nah ini fungsinya daripada piktul nah ini kita coba sekarang membuat objek ya menggunakan ini ya rectangle nah ini jadi dengan piktul ini kita bisa memilih yang menggeser ke kiri ke kanan ke atas atau ke bawah ya Hai atau kita mau memutar jadi memutar ini klik dulu disini silang tengah atau center ya kemudian geser seperti itu maka bisa diputar ya atau mau diperbesar tinggal klik di sudut kanan atas ini geser ke sini ya atau memperkecil ke dalam nah jadi biar presisi hasilnya kita arahkan di titik yang sini di setiap ujungnya jangan disini kalau disini tarik ke dalam maka akan lonjong dia tapi kalau kita menarik dari node ini node yang kiri atas maka dia akan presisi hasilnya tidak ada perubahan ini Hai nah itu salah satu manfaat dari piktul Hai eh sekarang kita akan bahas yang namanya rectangle ya main rectangle rectangle ini cara cepatnya bisa menggunakan F6 ya di tombol nah untuk apa sih rectangle ini ini merupakan fasilitas dasar untuk membuat objek kotak atau segi empat ya klik coba nah ini jadi bisa membuat kotak persegi empat ya atau persegi panjang Hai nah itu setel nah sekarang kita akan bahas di sini di bawah piktul ada setel ya nah jadi setel ini berfungsi untuk apa ya di sini untuk mengedit kurva ya di sini terus untuk objek karakter Hai jadi dengan tek ini kita bisa Manu manipulasi node ya jadi setel ini adalah fasilitas untuk membentuk objek Oke misalkan saya disini menekan sepul ya ya tadi objeknya sudah kita buat yang menggunakan rectangle rectangle misalkan saya akan merubah objek ke dari sudut ini menjadi opal ya atau lengkung caranya klik sepul kemudian klik disini maka dia akan lengkung itu yang tadi segitiga atau sudut ya sudut setiap pingginya disulitan sekarang ketika tekan sepul maka membentuk seperti akan mengarah ke bulatnya nah kemudian kalau saya ingin lengkungnya adalah yang pojok kanan atas saja caranya berarti klik dulu sekali disini sehingga disini akan ada kotak hitam yang lainnya masih ada kotak juga ada tapi dia kecil kotaknya kecil dan putih maka yang berlaku atau yang berhak dirubah adalah yang ini ya hitamnya klik ke dalam maka dia akan lengkung sendiri yang lain tidak ikut itu kalau pengen dua bagaimana misalkan saya pengen yang bawah juga melengkung yang ini ya yang kiri bawah klik aja dulu sekali sehingga hitam disini aktif modenya ya modenya aktif yang lain tidak aktif maka ini sudah bisa dirubah seperti ini saya pengen tiga yang ini misalkan sama diklik dulu sekali kemudian digeser ke sini nah maka sudah membentuk objek tidak beraturan seperti ini nah itu fungsinya setelnya bahkan kita juga dengan setel bisa melengkungkan objeknya nah misalkan saya akan melengkungkan klik kanan disininya ya klik kanan misalkan pilih konfet tukab ya dan pilih septu lagi kemudian klik disini saya kita buat titik dulu seperti ini ya buat titik dulu kemudian disini pilih ini konfet tukab maka disini ada anak pernah dua ini bisa digeserkan kesini ya misalkan seperti ini jadi anak pernah ini bebas yang bertarik kemana aja silahkan disesuaikan dengan keinginan kita misalkan seperti ini maka sudah membentuk objek sesuai keinginan atau ada lengkungan nah contoh lagi kita yang menggunakan septu kita buat kotak seperti ini kemudian klik kanan disini pilih konfet tukab kemudian pilih septu ya nah klik disini sekali pilih ini ya ini namanya konfet tukab lalu tarik disini maka akan melengkung seperti ini kemudian pengen merubah kalau lengkungan ya kita munculkan lagi anak panahnya disini klik disini nah maka anak panah ini muncul bisa tarik ke bawah bisa tarik ke atas ini ya contoh sekarang kita bisa menggunakan membuat bendera NKRI ya menggunakan kotak ini klik disini ya setelah itu pilih septu kemudian klik kanan pilih konfet tukab ya atau kontrol kemudian saya klik disini lalu klik ini ya contoh tukab nah ini saya geser kesini ini kesini ya atau kebaliknya ini kesini ini kesini ya di ini kemudian yang bawah juga sama kayak tadi prosesnya klik septu buat titik disini ya bintang ya seperti ini kemudian pilih ini lagi nah ini geser ke bawah seperti ini ini ke atas kesori ini ke atas ya kebalik ini nah maka ini sudah membentuk bendera merah putih ya tinggal kalian beri warna kemudian duplikat cara duplikat ini kontrol D ya keyboard kemudian geser beri warna ke bawah kemudian beri warna putih ya makanya sudah menjadi bendera merah putih ya ini yang sudah jadi kemudian biar lebih bagus bendera ini kita kasih yang namanya tiang ya klik rectangle ini kemudian arahkan disini seperti tiangnya seperti ini ya kemudian beri warna hitam nah atau warna coklat ya nah kemudian si tiang ini agar ujung disininya ini ya tidak lancip alias ada opal maka kita gunakan fasilitas same tool disini klik gini dan klik disini sekali ini juga sama klik dulu sekali lalu seperti ini maka dia akan ada lengkungan jadi mirip bambu ya tapi kalau yang bawah nggak ikut ya bawah tetap normal jadi tinggal kita berikan tulisan untuk memberikan tulisan pada Microsoft atau Corel Corel draw maka klik yang simbol A ini ya ikon A klik klik disini sekali sekali lalu bendera merah putih ya seperti ini ya di bol nah jadi seperti itu ya kawan-kawan mudah-mudahan kalian bisa ngikutin nah ini dulu yang bisa sampaikan saya untuk pertemuan pertama ya di Corel draw Insyaallah kita akan buat pertemuan kedua pertemuan ketiga empat dan seterusnya sehingga cara kalian akan bisa menduplikat objek ya membuat gambar kepala binatar sampai sini sampelnya kepala monyet ya terus bisa membuat stiker kalender ya dan lain-lain oke jika tutorial ini membantu bermanfaat silahkan kalian klik subscribe ya juga share dan juga komentar terima kasih assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh terima kasih Terima kasih.